Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya gak pernah bermain dengan orang-orang baru. Saya sudah membuat sirkel kehidupan saya lebih sempit. Jadi orang-orang yang bisa berada di sekitar saya yang memang benar-benar teman sih. Terima kasih. Saya berusaha aja untuk insya Allah menikah. Seberapa serius biasanya mungkin Igun ngomongnya? Ya seserius kamu menungguin saya malam ini. Udah doain aja. Aku kalau terlalu banyak berbicara masalah perkawinan, apa segala macem, nanti orang banyak bilang, oh Igun ngomong atau gimmick ada apa. Jadi makanya saya gak pernah mau cerita apa-apa. Kalau misalnya sampai tahun depan saya menikah ya berarti saya di Ijaba, kalau enggak ya semangat kita cari lagi. Tapi udah menyiapkan diri, dulu mesti ngerikan krepernya ya? Tunggu aja, insya Allah. Apa? Enggak usah, ntar gak jadi malu. Kak Igun kok... Apa? Iya saya juga gak nyangka, pas saya lagi di Bali heboh gitu ya. Saya hanya mengiakkan undangan beliau untuk jadi undang kamu. Obrolannya gak lepas dari obrolan dua sahabat yang udah lama gak ketemu gitu kan. Jadi ya seru-seruan aja sih. Iya, cerita masa lalu. Ya pokoknya ada 46 menit deh kurang lebih. Ya? Malam ini dapat banyak ya kali ya. Iya tadi tuh aku udah meeting kan di salah satu mall. Aku janjian sama gadinya karena klien aku mau pakai GMP untuk jadi ambasador. Terus jadi tuh karena berurusan dengan GMP, jadi klien aku juga mengundang ISM. Eh yaudah, ketemuan deh. Tapi berarti gimana kayak giguk gak sih mungkin? Enggak gak giguk, baik-baik aja. Dia salaman gak? Salaman, siapa? Siapa? Dampak, mencanda siapa-siapa lagi. Yaudah liat fotonya aja. Liat ekspresnya aku. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak Igun. Terima kasih, Kak Igun.